Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adamin Segala puji bagi Allah yang maham menyaksikan Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Innallaha layakha alaihi syai'un fil ardi wala fissama Karena tidak ada satupun bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi Baik di bumi maupun di langit Semoga kita termasuk orang yang selalu merasa ditatap Allah Dimanapun, kapanpun, situasi apapun Karena seseorang yang yakin Allah menatap dirinya Dia akan mudah jadi orang ikhlas Tidak sibuk dengan penilaian orang lain Dan dia akan sulit untuk berbuat maksiat Karena tidak ada satupun tempat bersembunyi dari tatapan Allah Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Adirin Salah satu yang harus kita evaluasi pada diri kita adalah Kebiasaan curhat 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 akan baik Kalau Kita curhat Kepada Yang bisa Menjadi solusi Tapi curhat Tidak akan baik Bahkan bisa jadi musibah Kalau kita curhat Kalau kita curhatnya kepada Selain tidak jadi solusi Tapi bisa jadi masalah baru Memang Setiap orang selalu ingin Bercerita Tapi kepada siapa Bagi orang yang beriman Harus yakin Bahwa Tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasil Cukuplah Allah bagi kita Dialah sebaik-baik pelindung Penolong pelindung kita Bergabung jindan manusia Akan menolong kita Tidak bisa terjadi Kecuali Dengan izin Allah Bergabung jindan manusia Seluruhnya Akan mencelakakan kita Tidak bisa celaka Tanpa izin Allah Tidak bisa Makanya Orang beriman Kalau ada masalah Pasti curhatnya kepada Allah Curhat kepada Allah Itu zikrullah Pasti tenang Ala bidhikrullah Tatmainnul kulub Jamkan Hanya dengan mengingat Allah Hatimu akan tentram Maka Walaupun kita belum mendapatkan solusinya Tapi curhat kepada Allah Ini sudah diberikan ketenangan Entah bagaimana Hati akan jauh lebih tenang Ambil buduh Tumpahkan saja Tidak bisa bahasa Arab Karena kita orang Indonesia Bahasa Indonesia saja Karena bahasa Indonesia juga Ciptaan Allah Ciptaan Allah SWT Jangan ragu-ragu Bicara saja kepada Allah Apa yang ada di hati Tumpahkan Walaupun Allah sudah tahu Sebelum mulut ini terucap Allah sudah tahu Apa yang dipendam di dalam hati Allah sudah tahu Apa yang ada dalam pikiran kita Allah tahu masalah kita Lebih tahu dengan Daripada kita sendiri Dan Sebetulnya dengan izin Allah Masalah itu pun terjadi pada diri kita Jadi sebetulnya kita bukan Memberi tahu Yang sudah mahat tahu Tapi kita Amal soleh Ngadu ke Allah itu Karena inilah yang diperintah oleh Allah Wa iza sa'alaka ibadih Anni Inni fa'inni korib Wa iza sa'alaka ibadih Anni Anni Bagaimana Inni fa'inni korib Jika hamba-hambaku bertanya Kepadamu Tentang aku Wahi Muhammad Katakan Aku adalah dekat Uji budak Watadda'i idada'an Aku mengabulkan Orang-orang yang berdoa Yang meminta Apabila berdoa Kepadaku Jadi Curhatlah kepada Allah Kapanpun Dimanapun Allah maha dekat Maha mendengar Wahuwas sami'ul alim Allah maha Mendengar dan maha mengetahui Segalanya Kenapa kita harus doa Bukankah Allah sudah tahu Kita doa Adalah ibadah Ad-doa'u huwal Ibadah Kita doa Karena perintah Allah Enak Tenang Dan tentu saja Allah mengabulkan doa kita Allah sudah tahu Apa yang terjadi Dan apa yang terbaik Untuk kita Mudah bagi Allah Memberi jalan keluar Pada waktu yang Paling pas Dengan bentuk Yang paling tepat Dan itu Tidak usah diragukan Sama sekali Kita tidak usah Menunggu doa Kita dikabulkan Karena itu adalah Urusan Allah Yang maha tahu Segala yang terbaik Tugas kita adalah Berdoa dengan Sungguh-sungguh Minta tolong dengan Sungguh-sungguh Dan fokus kita Bukan terkabulnya doa Fokus kita adalah Semoga doa kita Diterima oleh Allah jadi amal soleh Ini Biasanya kita suka Fokus kepada Keinginan kita Padahal fokusnya Semoga doa ini Diijab Maaf Diterima oleh Allah jadi amal soleh Berkara hijabah Allah sudah tahu Kapan yang paling pas Mempuntan zoomnya Putus ya Ya maaf Kawan-kawan Sedikit Ada yang harus Diperbaiki Rupanya Internetnya Sedang Kurang sehat Ya Tenang saja Maaf ya Sebentar Coba Perbaiki Ini iphone 186 Punya siapa nih Wifi nya Nyala Sedekah Berarti masuk ke sini Oh Punya saya Maaf hadirnya Kenapa jadi Rubah nomornya Sebiasa 105 Maaf Ya Seperti-seperti Begini Tidak usah Pakai jengkel Tidak usah Pakai Kenapa Kenapa Kalau nasi Jadi bubur Jadikan bubur Ayam spesial Lanjut Selain Kita lega Jadi amal soleh Kalau curhat Ke Allah Itu ya Dan Allah akan Nolong Allah akan Nolong Cuman Jangan Ngatur Allah Ya Jangan Harus ke sini Harus sekarang Sudahlah Wallahu Ya'lamu Wa'antum La'ta'alamun Allah maha tahu Kalian Tidak tahu Makanya Jangan Sok tahu Jalanin saja Allah tahu Persis Apa yang terbaik Bagi kita Kita minta Dipercepat Boleh Boleh Tapi dipercepat Atau tidak Ya terserah Allah lah Enak Curhat ke Allah Apapun Tumpahkan saja Ya Allah Hati saya Sedang sedih Saya Rasanya berat Bilang saja Kalau Tidak ada masalah Ya Allah maha Memperhatikan Allah maha dekat Maha mendengar Maha Menyimak Wa'asiru Kaulakum Awijharubih Innahu Alibum Bidati Sudur Dan rahasiakan Kata-katamu Atau Engkau Zaharkan Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Tahu Segala Isi Hati Sudah Jadi kalau ada apa-apa Nah bolehkah kita curhat ke orang Harus minta tolong dulu ke Allah Ya Allah Andai ada jalan Darimu Saya harus bicara Kesiapa Jadi Misal kita sakit Sebetulnya Allah Kuasa saja Menyembuhkan kita Tanpa Syariat Tanpa sebab Syariatnya doa Kan ada tuh yang sedang Tawaf Ini kisah nyata Tawaf di Masjid Haram Pasti ya Sedang Tawaf Beliau Lumpuh kakinya Pakai kursi roda Dan betul-betul Meminta Kepada Allah Ya Allah Saya ingin Bisa jalan Dan benar-benar Memohon Dengan Penuh Keyakinan Allah yang menguasai Dengan Penuh Keyakinan Allah Maha mengabulkan doa Dengan Penuh Keyakinan Tidak akan Disiasiakan Doanya Dan minta Supaya bisa jalan Supaya tidak Nyusahkan orang Itu sedang Tawaf tuh Mohon Ini Kisah nyata Tiba-tiba Kakinya ini Terasa Panas Panas Sesuatu yang Tidak pernah Dirasakan Sebelumnya Dan Rasanya Pengen Berdiri Tetapi Tidak Pede Karena memang Selama ini Tidak Berdiri Akhirnya Dibawa Keluar Dan Di luar Dia mencoba Berdiri Dan bisa Jalan Jadi mudah Saja Ini Kisah nyata Hadirin Dikisahkannya Juga oleh Ulama yang Benar-benar Bisa Dipercaya Tidak 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 Sulit Bagi Allah Namun Ada Juga Diberi Jalan Harus Ke dokter Harus Ke ahli Ini Ke itu Minta Tolong Dulu Ya Allah Kepada Siapa Saya harus Bicara Engkau Yang Tahu Setiap Hambamu Engkau Yang Tahu Kapasitas Setiap Orang Karena Bicara Ke orang Yang Salah Bisa Jadi Masalah Baru Begini Hadirin Ya Kalau Kita Bicara Ke Seseorang Maka Kita Seperti Membuka Diri Kita Yang Membuat Orang Itu Bisa Ikut Campur Terus Kepada Kita Jadi Kalau Ada Persoalan Dan Kita Curhat Ke Teman Ke Tetangga Nah Teman Ini Jadi Punya Punya Akses Untuk Ikut Campur Nanti Boleh Jadi Urusannya Sudah Beres Dia Masih Saja Dia Nanti Akan Konsultasi Kesana Tukar Sana Ciri Cirinya Bilang Begini Ini Rahasia Ya Bu Jangan Bilang Bilang Sama Dia Karena Saya Udah Janji Nggak Ngomong Tuh Udah Janji Ngomong Lagi Tidak Setiap Orang Bisa Kuat Memegang Amanah Setiap Ngobrol Itu Amanah Setiap Ngobrol Itu Amanah Belum Tentu Orang Kuat Memegang Amanah Maka Kalau kita Bicara Kesembarang Orang Itu Bahaya Apa Yang pertama Yang pertama Kalau kita Curhat Apalagi Di medsos Curhatnya Waduh Orang Yang Suka Curhat Penderitaan Itu Identik Dengan Tidak Ridho Kepada Takdir Yang Ada Kalau Curhatnya Itu Hanya Mencurahkan Hati Berarti Dia tidak Ridho Kepada Takdir Yang Allah Tetapkan Kalau Orang Ridho Mau Ngapain Curhat Ke Makhluk Makhluk Tidak Bisa Menolong Kecuali Dengan Ijin Allah Ada Orang Yang Suka Tumpahkan Hatinya Ke Orang Lain Tanpa Peduli Siapa Yang Mendengarnya Apalagi Yang Terburuk Adalah Curhat Di Media Sosial Dia Sembarang Orang Membaca Sembarang Orang Dan Ada Yang Mengatakan Begini Orang Yang Curhat Di Medsos Sesukanya Itu Katanya 80% Tidak Peduli Dengan Curhat Dia 15% 15% Puas Rasain Lu Selebihnya Enek Sebagian besar Tidak peduli Yang peduli Puas Rasain Lu Dan Sisanya Enek Kenapa yang gini Gini Aja Dicurhatin Gak ada Arti Sama Sekali Selain Menunjukkan Lemahnya Iman Tidak Ridok Kepada Takdir Siapa yang bisa Menolong Mau punya Follower Puluhan Juta Enggak ada Yang bisa Menolong Tanpa Izin Allah Dan Bukan Itu Caranya Harusnya Kita Menyembunyikan Penderitaan Kita Seperti Kita Menyembunyikan Aib Kita Mau Apa Kita Pamir Derita Ke Orang Lain Sedang Yang Dipamerin Pada Menderita Kecuali Kita Berbicara Kepada Ahlinya Orang Yang Amanah Yang Diketahui Keilmuannya Bisa Jadi Solusi Kita Bukan Bersandar Kepada Orang Tersebut Tetapi Bersandar Kepada Allah Dan Ihtiar Semoga Yang Bersangkutan Jadi Jalan Dari Allah Jadi Bukan Yang Bersangkutan Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Kita Ya Seperti Hanya Kita Kedokter Kita Tahu Dokter Ini Ahli Ya Allah Saya Sakit Saya Mohon Kesembuhan Padamu Berangkatlah Dokter Nulis Resep Obat Kita Yakin Bukan Obat Ini Yang Menyembuhkan Bukan Dokter Yang Menyembuhkan Tapi Sebagai Amal Soleh Ihtiar Kita Belum Sembuh Juga Ya Tak Apa Oh Itu Dokter Kurang Paten Ini Obat Obat Pasu Ah Tahu Bicara Begitu Allah Yang Menguasai Segalanya Nah Sekarang Curhat Ke Orang Ya Tiap Orang Itu Punya Kapasitas Ini Kita Kalau Curhat Ke Orang Orang Itu Punya Kapasitas Kalau Kita Beritanya Enggak Enak Sebetulnya Seperti Men Transfer Energi Negatif Orang Itu Jadi Terbebani Tidak Sengaja Saja Kita Tahu Kita Sudah Kotor Hati Eh Masa Lalunya Gelap Tiap Lihat Dia Gelap 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 Naik Motor Itu Cicilannya Tujuh Tahun Tujuh 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 Tidak Sengaja Saja Sudah Terbebani Kita Terbayang Yang Tiap Hari Dicurhati Tidak Peduli Tingkat Keimanan Usia Kapasitas Berpikir Keilmuannya Curhat Itu Bisa Rusak Orang Yang Dicurhati Beneran Hadirin Makanya Kita Sebagai Orang Tua Jangan Sembarang Curhat Ke Anak Anak Itu Usianya Masih Muda Pengalamannya Sedikit Ilmunya Terbatas Kemampuan Mengelola Hati Mengelola Pikiran Masih Sangat Terbatas Kalau kita Curhat Dan Curhatnya Itu Tidak Pakai Tedeng Aling Aling Hanya Menumpahkan Perasaan Ini Bisa Korsleting Nanti Bisa Berat Sekali Bisa Sakit Lahir Sakit Batin Halo Jelas Ini Jangan Sembarang Curhat Jatuhnya Kita Jadi Zolim Anak Bisa Menyelesaikan Apa Kenapa Kita Tumpahkan Bisa Stres Itu Anak Bisa Bingung Bisa Tertekan Bisa Goncang Kalau Kita Salah Sudahlah Kita Sebagai Orang Tua Kita Diberi Cobaan Sudah Diukur Untuk Ukuran Kita Kalau Mau curhat Sesudah Ke Allah Minta Tolong Ke Allah Ya Allah Saya Harus Ketemu Siapa Yang Menjadi Jalan Darimu Kalau Enggak Ketemu Enggak Apa Allah Maha Dekat Nanti Akan Allah Yang Mengatur Jalannya Curhat Itu Bisa Jadi Bencana Bagi Kita Dan Juga Bagi Yang Dicurhati Kalau Tidak Hati Kalau Para Orang Tua Guru Jangan Curhat Ke Murid Murid Curhat Ke Guru Boleh Aduh Murid Saya Sebagai Guru Tes Stres Langsung Muridnya Juga Jadi Keluar Ya Udah Cicilan Banyak Kata Murid Saya Bisa Nyumbang Apa Ini Bekal Saya Apa Cuma Dua Rebu Jangan Hadirin Semua Ujian Yang Menimpa Kita Itu Terjadi Dengan Ijin Allah Kecuali Dengan Ijin Allah Dan Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Yakin Ini Ujian Terjadi Dengan Ijin Allah Yakin Ujian Ini Sudah Diukur Oleh Allah Allah Tidak Membebani Seseorang Kecuali Sesuai Dengan Kesanggupannya Yakin Bahwa Ujian Ini Untuk Kebaikan Kita Tidak Pernah Allah Berbuat Buruk Kepada Orang Beriman Kepada Siapapun Tidak Pernah Allah Zolim Pasti Ada Kebaikan Terus Kenapa Kita Harus Pamit Derita Kepada Orang Lain Kita Pamit Derita Karena Enggak Ridok Kepada Takdir Allah Kita Pamit Derita Karena Kurang Iman Gak Yakin Ke Allah Itu Sebetulnya Intinya Pikul Saja Pasti Ada Kebaikan Dari Kepahitan Ini Hujan Pasti Redak Hujan Pasti Berhenti Badai Pasti Berlalu Pesta Pasti Usai Malam Pasti Berganti Jadi Siang Sama Ujian Fainna Ma'al Usri Usron Inna Ma'al Usri Usron Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan Satu Kesulitan Itu Diapit Oleh Dua Kemudahan Sayangnya Kita Lebih Fokus Kepada Kesulitannya Padahal Harusnya Fokus Kepada Kemudahan Yang Allah Berikan Tidak Ada Bahayanya Ujian Dari Allah Yang Bahaya Salah Menyikapinya Bukankah Orang Tidak Lulus Bukan Karena Soal Orang Tidak Lulus Karena Salah Jawabannya Ya Contohnya Eh Monyet Lu Ada yang Nyebut Monyet Kita Monyet Bukan Berarti Jawabannya Apa Bukan Eh Monyet Lu Bukan Betul Tapi Banyak Yang Salah Jawaban Eh Monyet Honjing Jadi Salah Jawaban Akibatnya Benyut Ah Hidup ini Sebetulnya Kalau Dengan Keyakinan Ke Allah Jauh lebih mudah Berat Hidup Karena Jauh Dari Allah Jauh Dari Pertolongan Allah Tapi Suka Salah Badannya Salah Hatinya Belum Tentu Ingat Allah Ya Walaupun Itu Lebih Baik Dari Yang Tidak Salah Terima Kasih Hadirin Sekalian Hari Kamis Ini Berarti Jam Setengah Enam Guru Kita Di MQFM Alhamdulillah Semoga Kiai Miftah Farid Diberikan Kesehatan Usia Panjang Penuh Kebaikan Sehat Lahir Batin Istiqomah Dalam Iman Islam Da'wah Dan Allah Lindungi Dari Segala Fitnah Bala Wal Musibah Amin Silahkan Ini Dibagi Dua Sekarang Satu Jaringan Radio MQFM Dengan Radio Radio Lainnya Dan Radio Streaming Bersama Guru Kita Kiai Haji Miftah Farid Lalu Ini Sisanya YouTube It On TikTok Instagram Twitter MQTV Apa Lagi Saling Sapa Juga Boleh Ngambil Kalau Mau Pagi Begini Silahkan Alhamdulillah Ya Semuanya Allah Yang Punya Gimana Katanya Sekarang Followernya Puluhan Juta Mau Follower Puluhan Juta Mau Sejuta Mau Satu Saja Sama Yang Menilai Adalah Allah Mau Jungkir Balik Follower Ngasih Pahala Enggak Bisa Makanya Kalau Kita Punya Medsos Jangan Diperbudak Oleh Follower Jangan Diperbudak Oleh Konten Karena Yang Bermanfaat Cuman Satu Allah Ridho Gimana Saya Sudah Bikin Konten Tapi Enggak Viral Karena Ada Yang Pengen Viral Enggak Viral Viral Ya Enggak Apa Emang Harus Viral Kalau Viral Jadi Ujub Mending Enggak Usah Viral Kalau Allah Mau Viralkan Viral Tidak Viral Tergantung Allah Hadirin Bukan Tergantung Konten Kalau Kalau Yang Baik Diviralkan Oleh Allah Pahalanya Kebagian Kalau Yang Jelek Ditakdirkan Viral Nanti Dosanya Dipikul Oleh Yang Bikin Konten Itu Dan Tidak Usah Pengen Terkenal Pengen Terkenal Juga Kalau Tidak Ditakdirkan Tidak Pernah Terkenal Tapi Tidak Pengen Kalau Allah Mau Bikin Terkenal Ya Terkenal Tapi Mau Apa Terkenal Tidak Penting Terkenal Yang Penting Itu Terkenal Di Penduduk Langit Sebagai Orang Baik Itu Berarti Dicintai Allah Karena Kalau Allah Mencintai Seorang Hamba Allah Panggil Malaikat Jibril Jibril Aku Cinta Fulan Maka Malaikat Jibril Mencintainya Lalu Malaikat Jibril Memberitahu Semua Penghuni Langit Allah Mencintai Hamba Ini Maka Mereka Mencintai Semuanya Tidak Tau Berapa Banyak Itu Penghuni Langit Para Malaikat Lalu Diturunkan Ke Bumi Nanti Di Bumi Juga Sebagian Itu Akan Mencintai Yang Cinta Kebenaran Akan Dibuat Cinta Nanti Termasuk Binatang Binatang Itulah Sebabnya Para Waliullah Kekasih Allah Di Kuburnya Juga Tidak Dimakan Oleh Belatung Kenapa Karena Belatung Tahu Ini Kekasih Allah Belatung Atau Apa Yang Suka Memakan Cacing Cacing Itu Semuanya Bertasbih Nanti Kalau Seorang Kekasih Allah Ketemu Dengan Singa Gimana Kan Pernah Ada Orang Yang Yakin Ketemu Singa Singa Emang Saya Rezeki Kamu Bukan Kalau Bukan Rezeki Masih Pergi Sana Pergi Saya Emang Gak Berani Kayak Gitu Kata Singa Iya Singa Akas Kalau Ketemu Singa Bilang Gimana Pak Coba Bilang Hei Singa Nanti Bapak Kalau Ketemu Singa Coba Nanti Bilang Gini Hei Singa Jangan Sombong Apalagi Kalau Singa Lagi Pacaran Lagi Nikah Bilang Hei Singa Jangan Sombong Saya Dulunya Singa Tapi Sudah Nikah Jadi Kucing Itu Kata Kucing Waktu Ketemu Singa Baik Adina Astagfirullah Hadim Jangan Ngomong Gitu Salah Istighfar Loh Yang Salah Kami Istighfar Karena Saudara Ikut Dengar Saudara Enggak Dengar Saya Enggak Ngomong Tuh Nyalahin Orang Terus Silahkan Ada Yang Akan Didiskusikan Atau Perlu Ditambahkan Jangan Ya Jangan Suka Pamer Derita Sekecil Apapun Enggak Usah Dipamerkan Misal Capek Pulang Ke rumah Kedubrok Mengapain Ngomong Itu Membuat Orang Jadi Pulang Ke rumah Itu Ekspresi Cerah Walaupun Capek Kenapa Terus Mengapain Kita Pamer Capek Apa Mereka Bisa Menyegarkan Enggak Aduh Capek Nah Gitu Jadi Lelaki Jadi Sakit Hati Capek 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 Biasa Tidak Usah Diperlihatkan Dengan Ngarep Ngarep Orang lain Mengakui Saya sudah Berjuang Saya sudah Berjeri Payah Ini nih Seorang suami Teladan Sudah Membanting Banting Banting Tulang Karena Kerjaannya Sebagai Tukang Daging Misal Begitu Mau Ngapain Banting Tulang Biasa Jadi Jangan Acting Karena Ada yang Acting Dalam Letih Juga Acting Dalam Sakit Sebenarnya Gitu Amat Allah Tahu Dia lagi Acting Di Ijabah Ada Kan Duh Kepala Ini Serasa Belah Kapan Dia Belah Kepalanya Emang Ini Baru Dijahit Ini Punggung Ini Serasa Ditusuk Tusuk Jarum Aku Puntur Ada Kan Yang Tulang Itu Rasa Remuk Bohong Emang Udah Nyobain Tulang Remuk Saya Itu Badan Saya Lemes Seperti Ayam Tulang Lunak Ada Yang Sakit Itu Jadi Dagangan Jadi Dagangan Supaya Orang Jadi Empati Kasian Ke Kita Dan Juga Dengan Sakit Dagang Sabar Ya Pokoknya Ada Yang Sakit Jadi Dagangan Supaya Orang Kagum Oh Ini Dia Sabar Tangguh Enggak Penting Kita Sakit Ya Sakit Pas Sakit Mengadu Ya Mengadu Normal Ya Tapi Jangan Dagang Jangan Dagang Penderitaan Cari Empati Jangan Mau Apa Itu Sama Itu Dengan Pengen Dipuji Orang Tapi Menggunakan Penderitaan Buruk Sekali Kalau Kita Pamer Derita Di depan Medsos Di Dramatisir Ini kan Jadi Dusta Dan Allah Tahu Orang Seperti Ini Gak Akan Bisa Bahagia Dan Mulia Terus Jangan Apa Play Victim Gimana sih Bahasa Inggrisnya Play Victim Ya Yang Misalnya Kita Kecopetan Waduh Dagang Itu Kecopetan Bagaimana Dia mencari Empati Dari Kecopetan Seakan Dan Ngarep Ngarep Diganti Itu Di Pada Patungan Ngeganti Asga Boleh Gitu Ya Jangan Kalau Ada Giliran Kita Diuji Sudah Terima Aja Baik Baik Ya Pahit Ya Pahit Semua Orang Juga Punya Coupling Ujian Masing Masing Jangan Ngebanding Banding Dengan Orang Lain Tiap Orang Punya Coupling Masing Masing Dan Tiap Perjalanan Hidup Ada Episode Yang Berbeda HHN Apa HHN Hadapi Hayati Dan Nikmati Hadapi Saja Semuanya Udah Diukur Hayati Dan nikmati Pahalanya Nikmati Pengguguran Dosanya Udah Hidup Memang Kayak Gini Saya Denger Katanya Orang Kalau Makin Dicintai Allah Ujiannya Makin Besar Gini Ujian Kuliah Berat Atau Ringan Tergantung Ada Kelas Berapa TK TK Dikasih Ujian SD Stres Dia Sekarang SD Diuji Atau SMA Diuji Pelajaran SD Nyengir Dia Udah Diukur Semuanya Sekarang Fakultas Kedokteran Spesialis Bedah Syaraf Dikerjakan Oleh Anak SMP Nggak Jengkang Anak SMP Semuanya Udah Ada Ukurannya Nabi Itu Berat Sekali Ya Nabi Sudah Diukur Nah Kita Nggak Usah Merasa Berat Wah Kalau Itu Saya Nggak Mau Naik Tingkat Itu Nggak Usah Sekolah Aja Katanya SD Banyak PR Saya Nggak Mau SD Kebayang Belon Kebodohan Itu Lebih Berat Hidupnya Dibanding Ujian Hidup Yang Membuat Kita Menderita Itu Adalah Lemah Ilmu Dan Lemah Jiwa Makanya Jalanin Saja Mana Yang Berat Ujian Kelapangan Ujian Kesulitan Takut Jawab Mau Jawab Ini Takut Salah Jawab Itu Takut Terjadi Monyet Nempel Di Pohon Kelapa Lagi Di Atas Dihembus Angin Makin Kenceng Nggak Megangnya Angin Makin Kenceng Begitu Kan Sekarang Ganti Strategi Angin Sepoy Sepoy Basah Buk Aja Jatuh Kenapa Ngantuk Oh yang ngantuk Langsung bangun Ada apa Memang saya Monyet Bukan Eh ini Serius Coba Naik Pohon Kelapa Di Hempas Angin Makin Kenceng Sebetulnya Ujian Yang Terberat Itu Adalah Yang Paling Membuat Kita Lupa Kepada Allah Dipuji Dengan Dicaci Beratan Mana Ujiannya Dipuji Jeras Kenapa Dipuji Berat Karena Dipuji Cocok Dengan Keinginan Nafsu Sedang Nafsu Maunya Jauh Dari Allah Jadi Ujian Yang Berat Itu Adalah Ujian Yang Paling Cocok Dengan Nafsu Coba Ada Orang Jatuh Cinta Dengan Jomlo Mana Yang Lebih Berat Gak Usah Ada Yang Gak Ngerti Ini Pelajaran Orang Gerasa Orang Jatuh Cinta Punya Pacar Itu Lebih Dekat Kepada Masyiat Daripada Yang Tidak Punya Pacar Betul Tidak Makanya Pacarannya Nanti Sesudah Hijab Kabul Semuanya Berpahala Coba Mana yang Lebih berat Banyak Uang Atau Banyak Utang Cuma Cuma Beda Satu Huruf Beda Cuma Satu Huruf Banyak Uang Dan Banyak Utang Dua-duanya Menderita Tapi Banyak Uang Itu Bisa Mudah Sekali Sombong Kalau Tidak Hati-hati Dan Mudah Sekali Dengan Uangnya Masyiat Kalau Tidak Hati-hati Yang Tidak Punya Uang Mau Beli Masyiat Gimana Tidak 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 Terima Kasih Ada Pertanyaan Silahkan Ini Tamu Dari Mana SD IT Lukman Hakim Internasional Secool School Yogyakarta SD IT Wow SD IT Ini SD IT Lukman Hakim Ini Campur Ujiannya SD IT Lukman Hakim International School Terima Kasih Selamat Datang Ada SD Sudah Balik Belum Kalau SD Saya Sudah Anak-anak Tidak Lujur Pisan Saya Sudah Ya Dek Terima Kasih Ngobrol Dengan SD Harus Menyamakan Frekuensi Terima Kasih Adek Adek Sudah tahu Yang bicara ini Siapa Adek Tidak Tau kan Anak-anak Ini Ini Siapa Yang Ngomong Ini Pangeran Diponogoro Bukan Berapa jam Dari sana Kesini Nak Dari Jogja Kesini Kenapa Pertemanan Menjauhi Maksudnya Apa Pakai Lingkaran Lingkaran Pertemanan Pada Menjauh Mau berubah Lebih Baik Gimana Coba Mau berubah Tapi Lingkaran Pertemanan Pada Menjauh Lingkaran Teman Kenapa Lingkaran Segitiga Mungkinan Maksudnya Begini Saya mau Berubah Tapi Teman-teman Menjauh Gitu Dengar Ya Hidup ini Selalu Dalam keadaan Memilih Memilih Hidup ini Pilihan Mau sholat Mau tidak Di masjid Atau tidak Jamaah Atau tidak Sedekah Tidak Ini keluar dari sini Sedekah Tidak Selalu memilih Memilih Pilihlah Apa yang paling Allah suka Itulah Pemberani Sedekah Seribu Sepuluh ribu Seribu Sepuluh ribu Kira-kira Allah suka Yang mana Berubah Teman Berubah Teman Mana yang Allah suka Berubah Pilih Berubah Nanti Allah kasih Teman yang baru Atau Kita bisa Jadi jalan Kebaikan Bagi teman-teman Yang belum Berubah Ya Semuanya ada Resikonya Ya Cari Resiko Terpenting Yaitu Jadi orang Yang disukai Allah Sudah gitu Aja Jujur Kalau kita Jujur Dikeluarkan Dari tempat Pekerjaan Kalau tidak Jujur Kita korupsi Jujur Kita dikeluarkan Gak apa-apa Nanti Rezekinya Ada lagi Dari tempat Yang lain Masa Nih Toko-toko Kita Azan Tutup Jangan Tutup Kenapa Karena Allah Suka Sholat Tepat Pada Waku Nanti Pembeli Bagaimana Ajak Sholat Kalau Dia Gak Mau Gimana Doain Nanti Gimana Kalau Dia Beli Ketempat Lain Bukan Rezeki Kita Beres Ya Kalau Rezeki Kita Pasti Diantarin Kesini Simple Hidup Istikoroh Saya Milih Ini Si Fulan Atau Yang Ini Pilih Yang Mana Istikoroh Ternyata Dua-duanya Pilihan Teman Udah Nasib Saudara Kok Saya Istikoroh Dia Nikah Semuanya Kalau Jodohnya Pasti Nikah Kalau Bukan Jodohnya Pasti Enggak Kalau Enggak Dijodohin Oleh Allah Siapa Lagi Yang Akan Ngejodohin Lanjut Ada Pertanyaan Selanjutnya Boleh Di Masjid Juga Ada Dari Tadi Memperhatikan Terus Seperti Ada Yang Mau Ditanyakan Boleh Pinjami Mikrofon Ada Yang Bantu Tim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yaimohan Nasihatnya Untuk kami Para pendidik Agar Mendapat Hidu Allah Satu Kalau Jadi guru Banyak Taubat Karena Siapa Tahu Muridnya Jadi Jelek Karena Lihat Kelakuan Jelek Gurunya Kenapa Harus Taubat Jangan-jangan Acting Di depan Murid Bagus Tapi Jauh dari Murid Tidak Bagus Di depan Murid Dipilih Yang Bagus Bagus Tapi Di belakang Lihat HP Kayaknya Yang Tidak Benar Allah Melihat Kelakuan Guru Tidak Hanya Di depan Murid Tapi Di belakang Murid Juga Dilihat Terus Juga Harus Minta Ampun Jangan-jangan Yang Dikatakan Kemurid Dia Sendiri Tidak Melakukannya Ayo Ayo Kalian Harus Rajin Dia Sendiri Enggak Kalian Harus Disiplin Dia Sendiri Masuk Kelas Telat Itu Kan Dosa Jangan-jangan Ngerokok Kalau Guru Ngerokok Pilihannya Dua Satu Berhenti Ngerokok Atau Berhenti Jadi Guru Ya Kasian Murid-murid Harus Dapat Pelajaran Merokok Dari Gurunya Padahal Ilmu Kedokteran Ilmu Apapun Sudah Menjelaskan Merokok Itu Merusak Tubuh Yang Allah Ciptakan Ini Oksigen Yang Bersih Dengan Asap Rokok Nah Tubuh Ini Suka Kepada Oksigen Yang Bersih Nah Kita Ngerokok Makanya Keguru Yang Masih Merokok Sebaiknya Memilih Satu Berhenti Merokok Atau Berhenti Jadi Guru Ya Kenapa Jadi Menderita Gitu Sesudah Nanya Kemudian Resep Selanjutnya Jadi guru Adalah Sekuat Tenaga Sama Antara Perkataan Perbuatan Dan Hati Karena Kalau tidak Jadi Acting Kalau Ingin Murid Sopan Guru Harus Paling Sopan Di Di Kelas itu Yang paling Sopan Itu Bukan Muridnya Dua-duanya Harus Sopan Tapi Yang Tersopan Adalah Gurunya Kenapa Lalu Murid Belajar Sopan Dari Mana Kalau Gurunya Tidak Sopan Kalau Tidak Kuat Berhenti Aja Jadi Guru Kenapa Ini Pelajaran Jadi Beban Begini Kemarin Saya Gaya Di Kelas Sekarang Jadi Menderita Ini Juga Saya Lagi Stres Karena Mikirin Omongan Sendiri Ini Saya Begini Enggak Jangan Jangan Saya Kurang Sopan Juga Kalau Ingin Murid Pemaaf Kita Jadi Pemaaf Karena Yang Paling Sopan Di Antara Semua Manusia Adalah Rasulullah Sallallahu Sallam Rasulullah Sallam Dibanding Para Sahabatnya Beliau Paling Mulia Akhlaknya Harusnya Begitu Pemimpin Guru Orang tua Itu Adalah Yang Duluan Mengamalkan Karena Murid Dan Anak Itu Menduplikasi Jadi Tidak Cukup Pandai Bicara Tidak Karena Bicara Itu Sebagian Kecil Yang Berpengaruh Besar Itu Adalah Keteladanan Jadi Walaupun Bicaranya Bagus Kalau Keteladanannya Tidak Cocok Tidak Bisa Tidak Bisa Efektif Yang Selanjutnya Adalah Harus Kuat Doanya Karena Yang Bisa Mengubah Murid Jadi Baik Nah Cukup Begitu Aja Kalau Nyuruh Murid Diam Cukup Saya Diam Kemudian Dilihat Yang Ngobrolnya Pas Dinunduk Contoh Cara Nyuruh Diam Kalau Masih Enggak Diam Juga Gimana Ya Di Playster Aja Biasanya Efek Itu Diam Terus Semuanya Jangan Suka Marah Marah Pak Guru Itu Ngajarin Sesuatu Yang Buruk Guru Guru Pemarah Guru Lemah Harusnya Gurunya Tegas Dan Santun Bukan Pemarah Adik Adik Dengar Di pesantren Ini Boleh Ngobrol Tapi Yang Ngobrol Harus Berdiri Mau Siap Adik Ada Lihat Ke atas Laginya Itu Ibu Ibu Deng Gak Sebusnya Ini Tamu Beda Dengan Diperlakukan Kesantri Kalau Santri Boleh Ngobrol Tapi Yang Ngobrol Berdiri Kalau Kelas Tiga Berarti Masuk Ke Kolam Kalau Di Eko Itu Kan Ada Kolam Besar Kenapa Ada Siapa Ngobrol Acumkan Tangan Kenapa Ngobrol Ya Kami Salah Kalau Langsung Dia Berdiri Di Pinggir Ada Mau Kemana Mau Ke Kolam Kenapa Saya Kelas Tiga Ya Udah Masuk Kita Hormati Kejujurannya Dan Keberanian Memiku Resiko Tiap Orang Berpeluang Salah Tapi Jujur Itu Lebih Hebat Dan Kita Salahnya Dapat Teguran Tapi Kejujurnya Harus Dapat Penghormatan Terakhir Ada Lagi Bapak Mau nanya Hah Mau nanya Jangan ragu-ragu Mau nanya Tungga Mau berterima kasih Berterima kasih Kenapa Ya dulu Saya Pernah disini juga Nyantri disini Dua kali Dan juga Itikaf disini Dua kali ya Masya Allah Tahun berapa Bapak nyantri Kok langsung besar beginian 2006 2007 Oh 2006 Waktu Jaman Agim Lagi Diuji Betul sekali Ya Dulu Waktu sangat Dikenal orang Katanya Ini belum ada Apa-apanya Betul tidak Masjidnya Sederhana Belum ada Sekolah Belum ada Apa-apa Pada waktu Dipuji Pada berapa tahun Dipuji-puji Tapi Sesudah Dicaci Barulah Jadi sekolah Ini Bukan berarti Saudara dicaci Dulu baru Jadi benar Tapi ujian Dipuji Lebih berat Daripada Dicaci Lanjut Pak Silahkan Ya Alhamdulillah Sepulang dari sini Saya menyebarkan Tentang Sunnah Itikaf Di Tangerang Dan Alhamdulillah Menyebar di Tangerang Oh Masya Allah Alhamdulillah Yang kedua Saya juga terima kasih Doa dari A.A Sudah Memiliki 8 sekolah Sekarang Ya Alhamdulillah Masya Allah Berat itu Pak Ujiannya Ya itu ujian Tahun ini Ditambah dua lagi Satu pondok santren Sekolah apa Pak Sekolah apa Pak Sama Hampir mungkin Dengan A.A. disini Oh Alhamdulillah Jadi Sekolah Islam Yang berbasis Dengan Quran Masya Allah Alhamdulillah Ikut bahagia Pak Sekolah Quran Berbasis Islam Itu saja Terima kasih Atas doa yang dulu Mungkin Lupa Saya pernah Mincit A.A Dan dari Mijit itu Saya minta doa Kalau gitu Nanti bisa Mijit lagi Kebetulan Saya pegal Ya sekali Mijit 8 sekolah Dapat 8 sekolah Nanti Mijit lagi Bisa 20 Terima kasih Mudah-mudahan Mohon doanya Sebagai Istiqomah Apa nama sekolahnya Pak Ada beberapa Yasan Oh Alhamdulillah Yasan Tuna Sarapanilahi Fatur Rahman Sama Darul Jana Juga Seperti Inspirasi Di sini Masya Allah Alhamdulillah Senang Terima kasih Semoga berkah Ya sebetulnya Ilmu yang saya Sampaikan Tidak ada apa-apanya Tapi mungkin Dari pijetan Itu Pak Jadi kelihatannya Baru banyak Mijit Ya diberikan Amanah sekolah Itu ujian Pak Kata guru saya Begini dulu A Setiap Nambah santri Semakin berat Yang harus apikul Di akhirat nanti Banyaknya santri Bukan tanda Kesuksesan Tapi Tanda Beratnya Amanah Gitu Kemarin Wisuda 500 santri Di Wisuda Karena saya ingin Berterima kasih Ke setiap orang tua Dan minta maaf Kesantri Jadi dipotret tuh 500 tuh Dua jam Pak Kurang lebih Saya gak tau Berapa itungannya Makanin duduk Tret Berdiri 500 500 Bisa bayangin Coba aja Bapak Jongkok Duduk Jongkok 500 Tepak Langsung Nga jengkang Sesudahnya Dipijit Masya Allah Ya itu 500 Makanya saya Bayangin Kalau seribu Waduh Luar biasa Ini Cerita sedikit Pernah ada Jurid malam Santri Dulu Pesantren Kilat Banyak Waktu itu Berapa Hampir 900 Itu seribu Nah Jalan ke sana Nah di daerah Kuburan itu Ya dulu Panitianya Ada yang nakut-nakutin Tapi baru Sebagian Sudah hilang Itu hantu-hantuannya Kenapa Tepar Hari ini Jadi kan dia Loncat-loncat Begitu Iya Kalau 10 100 aja Udah kali 5 500 Loncat Pak 300 Santri Hilang Kelenger Aduh Saya juga Kemarin Tapi Ridho Ingin Setiap Santri Saya bisa Ketemu Orang Tuanya Bisa Berterima Kasih Dan Kesantrinya Minta Maaf Serta Doa Sebelum Berpisah Waktu Sudah Habis Terima Kasih Saya Mohon Maaf Ini Agak Banyak Bergurau Tapi Mudah-mudahan Ada Hikmahnya Jangan Sembarang Curhat Curhat Ke Allah Dulu Ya Hati-hati Kalau Curhat Ke Orang Jangan Sampai Jadi Bencana Bagi Diri Dan Bagi Yang Dicurhati Mudah-mudahan Ada Hikmahnya Subhanakallahumma Bihamdik Ashhadu Ala Ilaha Ila Anta Astagfiru Kau'atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai